Akhirnya bocor videonya, nyebar ke publik Kita menjadi akan tahu apa peran Alfian Tanjung dan kawan-kawan Apa tuntutan mereka kepada Anis Rasid Baswedan bila Anis jadi presiden Ini tidak main-main, ini tidak main-main Alfian bahkan mengatakan semua jaringan yang telah kemudian dia miliki Akan diaktifkan lagi, termasuk urusan HTI Harus diaktifkan Ini harus disebarkan, ini harus disebarkan Kita cek tuduhnya Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama di kader, harus mengkader memang Nah buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyaman frekuensi informasi Edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk hidup Islam al-Muslimin Melalui multimedia, multi-metode, dan multi-strategi Nah kalau menang, ya belajar dari Taliban Sekarang kalau sampai Pak Anis Baswedan menang Dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti akan Saya akan bilang, pulihkan di sekutah harir Kira-kira terima kasih gak tuh sama Pak Anis Baswedan Makanya kemarin saya ketemu Anis dua kali, itu serang aja Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik Kemudian ketemu saya di Solo tanggal 14 November Bang Alpiyar ada apa disini? Ya Allah, bini gue disini, saya bilang Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng Nah kemudian tanggal 16-nya, dua hari kemudian ketemu di Jogja Setelah saya sampein, saya bisikin Nis, Bang Anis, gue bantu lo, tapi gue gak dekat sama lo ya Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo Maksudnya apa Bang Alpiyar? Ya gak mau, gue bantuin, ngapain Ya udah Jadi sebenarnya Pak Anis Baswedan banyak-banyak tarikan gitu Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya Jadi jadi, boleh jadi disini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi Ya, soalnya ibu-ibu Bapak-Bapak suka berdoa gak Agar ketemu dengan calak-calak yang ahlaknya bagus, yang agamanya bagus Ayo bantu PKS Oke, jelas Itu ucapan Alpiyar Tanjung Saya percaya dia ngomong itu Masa Alpiyar Tanjung mau bohong? Saya percaya dia telah bertemu Anis Dan menawarkan tuntutan itu Ini harus menjadi catatan penting kita sama-sama Bahwa ada cita-cita besar Di balik kemudian mereka mendukung Anis Rasid Baswedan Tidak salah, dari kemarin-kemarin saya selalu ngomong Hati-hati dengan Anis Lihat rekam jejaknya Kan itu kan? Lihat rekam jejaknya Rekam jejaknya udah jelas membuktikan dia siapa Dekat dengan kelompok mana Apa pisi-misi kelompok itu Dan sampai sekarang Sampai detik ini Kelompok itu masih punya cita-cita yang sama Ya, kenapa sampai mendukung Anis Pun masih ada harapan Untuk mereka diaktifkan kembali Meskipun Nasdem itu ngomong Nasdem itu tokonya ngomong pernah Kita menjadi akan di depan Kita akan menjamin Bahwa bila Anis jadi presiden Mereka tidak akan diaktifkan lagi Organisasi-organisasi terlarang Tetap akan menjadi organisasi terlarang HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang FBI akan tetap menjadi organisasi terlarang Tetapi apa boleh dibuat Tokonya Nasdem yang ngomong itu Dikritik abis-abisan Salah satunya oleh Kojinuddin Novel Bakmumin ikut bersuara Para tokoh mereka ikut bersuara Selamat maharif segala macam Ikut bersuara Mengecap apa yang diucapkan oleh Politisi senior Nasdem itu Artinya apa? Udah jelas disini Ada visi-misi Besar Kenapa mereka kemudian merapat ke Anis Rasin Baswedan Dan Anis susah untuk melepaskan mereka Kenapa? Karena basis masanya hanya mereka Satu kali lagi Basis masa Anis itu hanya mereka Kenapa Nasdem tertarik kepada Anis? Karena punya basis masa mereka Gak mungkin Nasdem memilih Anis Bila Anis kemudian Ditinggalkan oleh kelompok masa itu Gak mungkin Gak rasional Gak punya basis masa apa Jualannya Nah ada Apalagi si Alfian Tanjung udah ngomong tuh Di belakang aja kita Kita gak deket-deket Ngomong itu di depan jamaah Ada yang merekam Kan gila Emang kita gak memantau Setiap apa yang anda ucapkan Durasi berapa jam pun Kita akan pantau Per detik per menit Apa yang anda ucapkan Karena Ini menyangkut Indonesia ke depan Jangan sampai kita lalai Jangan sampai kita lengah Jangan sampai ada orang Yang membawa Pisi-misi untuk Mentidak bereskan Indonesia ini Dia sampai mengatakan Si Alfian Tanjung sampai mengatakan Contoh Taliban Taliban loh Gak udah jelas-jelas mengatakan Contoh Taliban Taliban dia mau tiru Kita tahu bagaimana Proses Taliban menguasai itu Makanya gak heran Bila ada di Mana Kalimantan Selatan Kalau gak salah Ada sekelompok orang Yang membawa banner Lalu kemudian Dia itu ngomong Kita akan memenangkan Anis dengan Cara apapun Dia ngeklaimnya Sebagai prun persaudaran Islam Demi tegaknya Syariat agama Cihad Ini 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 Udah kayak gini mereka Ini udah kayak gini mereka Makanya Mari Sama-sama kita bersatu Yang mencintai Indonesia Yang mencintai NKRI Yang mencintai Kebenekaan Keragaman Mari kita bersatu Soalan Pilpres nanti itu Bukan persoalan Sepele Ini persoalan serius Karena pemimpin itu Yang menentukan Nasib bangsa ini Nasib keragaman kita Kita gak mau Lalu kemudian Yang memimpin Indonesia Malah Tidak mencintai Keragaman Tidak mencintai Ideologi kita Kita tahu lah Bagaimana Cara pandang Orang-orang HTI Ya Kepada Pancasila Kepada NKRI Tahu cegla macem Rela kita Rela kita Dipimpin oleh Bagian daripada mereka Anies Baswedan Saya pribadi sangat Gak rela Karena Pancasila ini Udah jelas-jelas Rumusan bukan hanya Satu orang Bukan hanya Satu golongan Ya Rumusan banyak orang Rumusan banyak golongan Di dalamnya juga Islam Udah Kita udah Udah jelas Utuh Panceng Tanpa bertentangan Dengan apapun Apalagi bertentangan Dengan syariat agama Apalagi Anda Mengatakan Pancasila adalah Togut Segala macem Itu yang akan kita Lawan sama-sama Dan itu Geng Alfiantan Jun dan kawan-kawan Masih mengatakan itu Satu kali lagi Pilpres ini bukan Persoalan sederhana Ini persoalan serius Persoalan Indonesia Persoalan Keragaman Kebenekaan Ideologi Pancasila Dipertaruhkan Bila bener-bener Anis nanti Jadi capres Udah jelas-jelas Si Alfiant ngomong itu Jelas si Alfiant ngomong itu Dan kita harus catat Dan ingat Dan ini harus diviralkan Biar kita paham semua Kenapa kita sampai Mewas padai Anis 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 Kenapa Karena ada Kelompok Itu di belakangnya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebarkan ini seluas-luasnya Sudara Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bagi kita semua Dan ini Jihad kita Untuk mempertahankan NKRI Pancasila Ya Salam Hormat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton